Israel ancam serang balik Iran, juru bicara militer akan dilakukan pada waktu yang terpilih. Panglima militer Israel, Jenderal Herzi Halefi berjanji tidak akan tinggal diam, usai negara Zionis itu dibombardi ratusan rudal dan drone Iran yang dilancarkan pada hari Sabtu 13 April 2024. Dalam pidatonya pada hari Senin 15 April 2024 di pangkalan militer Nevatin, wilayah yang jadi target serangan drone dan rudal Iran, Herzi menyatakan bakal merespon serangan Iran tersebut. Peluncuran begitu banyak rudal, rudal jelajah, dan UAV ke wilayah negara Israel akan ditanggapi, katanya seperti dikutip ala Rabia pada hari Selasa 16 April 2024. Hal selupa juga disampaikan juru bicara militer Israel, Laksmana Muda, Daniel Hagari, yang menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan apa saja untuk melindungi Israel. Kami akan melakukan apapun yang diperlukan untuk melindungi negara Israel, ujabnya. Tak hanya itu, ia juga menyatakan bahwa Israel akan melakukan serangan balasan usai dibombardi di Iran oleh ratusan drone dan rudal di Sabtu malam lalu. Meski begitu, ia tidak mengungkapkan kapan waktu balas dendam tersebut. Dan kami akan melakukannya pada kesempatan dan waktu yang kami pilih. Setidaknya, Iran meluncurkan 300 drone dan rudal yang mengarah kepada Israel pada hari Sabtu 13 April 2024. Serangan itu sebagai bentuk pembalasan terhadap Israel yang menyerang kedutaan Iran di Damaskus, Suriah pada 1 April 2024 silam. Hagari sendiri mengatakan bahwa serangan tersebut kepada kedutaan Iran di Dasmaskus ditujukan kepada pihak yang terlibat dalam terorisme terhadap Israel. Komentar Hagari tersebut menjadi pernyataan resmi pertamanya terkait serangan di kedutaan Iran. Sepengetahuan saya, mereka yang terbunuh di Damaskus adalah anggota pasukan Kuts. Mereka adalah orang-orang yang terlibat dalam terorisme melawan negara Israel, katanya. Hagari mengemukakan bahwa serangan terhadap kedutaan di Irak hanya menewaskan anggota Hezbollah dan agen teroris. Sejauh yang saya tahu, tidak ada satupun diplomat di sana. Saya tidak tahu ada warga sipil yang tewas dalam serangan ini, katanya. Terima kasih telah menonton!